Intro Assalamualaikum teman-teman kali ini masakan suami akan membuat tutorial bagaimana cara membersihkan kerang hijau yang baik dan benar serta memasaknya supaya hasilnya tidak amis dan tentunya bersih ya teman-teman biasanya kalau beli dari pasar kerang hijau itu masih ada rambut-rambut seperti ini dan ini susah untuk diambilnya ada sisik-sisiknya juga seperti ini maka akan kita bersihkan kerangnya dari yang sebelumnya kotor seperti ini menjadi bersih seperti ini caranya itu gampang banget kok teman-teman jadi kalian harus simak videonya sampai selesai yang pertama kalian harus siapkan air panas dulu ya teman-teman jadi disini kerang hijaunya akan kita rendam dengan air panas ya kurang lebih sampai kerangnya terendam seperti ini saja setelah itu tinggal kita tunggu sampai air panasnya ini menjadi hangat ataupun dingin juga gak masalah oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya setelah direndam ini airnya sudah cukup dingin dan bisa kita bersihkan bisa kalian lihat disini sudah terbuka kerangnya jadi gampang banget untuk diambil kotorannya seperti ini bisa juga kalian gunakan ujung pisau ya kalau yang masih sempit seperti ini ataupun juga dengan garpu ya teman-teman untuk sisiknya yang keras seperti ini kalian bisa menggunakan pisau kemudian dikerik atau dikerok atau dicongkel atau apapun lah ya bahasa kalian pokoknya tinggal dibersihkan seperti ini saja oke kurang lebih hasilnya sepertinya teman-teman sudah terlihat cukup bersih dan ini kita skip saja supaya tidak terlalu lama tinggal sisa sedikit saja tinggal kerang-kerang yang kecil tinggal dicabut bulunya dan sudah bersih oke teman-teman ini dia hasilnya dan ini kerangnya tinggal kita bilas bersih saja ya teman-teman oke teman-teman ini dia hasil kerangnya setelah dibilas bersih ya teman-teman terlihat cukup bersih dibanding dengan sebelumnya pastinya kali ini akan kita rebus ya lalu bagaimana sih cara merebusnya supaya kerang itu tidak berbau amis langsung aja kita ke proses perebusannya yang pertama kita didihkan air secukupnya saja setelah mendidih kita masukkan aromatiknya ada jahe kemudian ada serai dan juga daun salam kemudian kita tambahkan juga dengan garam kurang lebih sekitar 1 sendok makan ya teman-teman ini aku merebus kerangnya sekitar ukuran 1 kilo teman-teman kemudian kita tunggu sampai dia mendidih sampai ekstrak dari aromatiknya sudah keluar semua kurang lebih seperti ini tinggal kita rebus saja kerang hijaunya ya teman-teman kita masukkan semua kerang hijaunya dan tinggal kita rebus kurang lebih selama 10-15 menit atau sampai cangkangnya itu semuanya terbuka dan nanti dagingnya itu gampang untuk diambil itu tandanya sudah matang ya teman-teman kurang lebih seperti ini kalau sudah matang seperti ini dijamin bau amisnya lewat dan ini bisa disimpan bisa juga tinggal kalian olah di video selanjutnya masakan suami akan membuat olahan dari macam-macam seafood pokoknya tonton terus videonya terima kasih sudah menonton assalamualaikum salam harmonis selamat menikmati 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 selamat menikmati